Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya 95 per 105 misalnya nih. Kalian bisa nyederhanainnya bentuk sederhananya berapa? Ada yang belum bisa gak disini? Ada yang belum bisa gak? Kalau bisa coba apa jawabannya? Apa jawabannya dong? Siapa nih yang belum bisa? Halo mami, halo anak-anakku. Lupa, ini nyederhanain doang nih masa bingung. Jadi ini tuh kalau nyederhanain pecahan gitu, pokoknya harus dibagi sampai gak bisa dibagi lagi gitu loh. Nah, kira-kira ini bisa dibagi berapa gitu menurut kamu? Apa dibagi dua? Apa dibagi dua? Bisa gak dibagi dua? Bagi tiga gitu? Bagi berapa nih? Ya ini lihat aja nih akhirannya, angkanya nih di akhir nih. Kalau angkanya lima biasanya kan bisa dibagi lima. Memang kelipatan lima kan? Kalau satu artnya lima, yaudah kamu tinggal bagi lima aja. Berapa jawabannya bagi lima? Siapa yang belum bisa pembagian? Tutor pembagian nih. Tutor pembagian ya. Kalau dibagi lima berarti lima dikali berapa gitu ya hasilnya biar hasilnya sembilan. Jadi ambil dulu satu angka gitu kan? Jangan kamu langsung ambil dua angka nih, suka kebanyakan pengennya cepat gitu kan ngejainnya. Langsung aja ambil dua angka gitu. Jangan ya, ambil satu angka dulu aja. Jadi lima dikali berapa hasilnya mendekati sembilan gitu kan? Berarti lima dikali satu. Ini buat yang belum ngerti aja ya, tutor dulu gitu kan. Oke, terus lima dikali berapa hasilnya empat puluh lima. Lima kali berapa? Lima dikali sembilan. Udah deh beres. Jangan cara gitu ya. Kalau ngebagi ya. Gitu. Nah ini yang seratus lima bagi lima PR tamu ya. Jawabannya dua satu gitu. Nah ini kira-kira bisa diperkecil lagi enggak? Nah kira-kira menurut kalian ini bisa diperkecil lagi enggak? Enggak bisa ya. Karena ini sembilan belas itu bilangan prima. Ya, kalian harus tahu bilangan prima itu enggak bisa dibagi bilangan lain kecuali dirinya. Sen, diri gitu. Bentar, aku benerin dulu ini deh. Duduknya. Duduknya rasa kurang gimana gitu. Udah paham? Jadi nyederhanain pecahan itu atas bawah dibagi bilangan yang sama ya. Mengerti-mengerti-mengerti. Lanjut. Atau mau latihan? Siapa yang belum bisa? Coba. Mau latihan satu nama lagi kayak gini atau ganti? Ganti, ganti, ganti. Parografit lagi bu. Ini yang 105 bagi 5 nih coba nih. Siapa yang belum bisa pembagian ke samping gini? Enggak bisa? Oh latihan. Oke, oke, oke. Aku ngikutin kalian ya. Kalau kalian mau latihan, oke. Ini pembagian dulu paragrafit yuk. Kita bagi 5 ya. Nah kira-kira kalau misalnya kita ambil angkanya satu aja ini cukup enggak sih? Menurut kalian cukup enggak? Kalau kita ambil satu angka aja, angka 5. Eh, angka 5. Angka 1. Ada enggak 5 dikali berapa hasilnya 1? Enggak ada ya. Nah, kalau kayak gini berarti aku ambil 2 nih minimal gitu loh. Kalau enggak cukup ya. Kalau tadi kan kita ambil satu angka kenapa? Karena cukup kan. 5 dikali berapa hasilnya 9? Ada kan kali 1 gitu kan. Kalau ini kalau cuma ngambil satu angka, enggak cukup gitu ya. Jadi 5 dikali berapa? Mendekati 10? 10? 2 gitu kan. Nah, tinggal dikurangin aja. Terus 5-nya turun. Ya. 5 kali berapa hasilnya? 5? 1. Udah beres. Ih, gampang banget. Coba yang ini kalian yang ngerjain. Bentar, hitung dulu. Bentar, belum kepikiran nih. 7, 2. Nah, ini misalnya nih. Ya, berapa nih bentuk sederhananya? Nih, yang gampang-gampang dulu nih pecahannya. Iya, pro grafit, pro grafit. Ya, pembagian, pembagian pro grafit. Kelas 9, ada di Youtube sayang. Judulnya pangkat. Materi awal teh. Salah, satu lagi. Siapa yang belum bisa? Latihan dulu. Yang belum bisa? Mana suaranya? Sini, sini. Memanggil semua yang benci matematika. Sini, kamu sini. Sini yang benci. Benci sini, ngumpul dulu. Ngumpul dulu ya. Youtube-nya, link-nya di bio. Link-nya di bio. Link-nya di bio. Ayo, bisa nggak ngerjainnya? Ini kira-kira dibagi berapa sih? Gitu kan. Kalau misalnya nggak kepikiran angka yang gede, yang kecil dulu juga nggak apa-apa. Misalnya kita bagi berapa dulu nih. Misalnya kamu kepikirannya angka kecil. Misalnya bagi 2, boleh. Nggak apa-apa, kita bagi 2 dulu. Ya, atau mau bagi angka gede, boleh. Kita bagi 2 dulu, boleh. Ini berapa sih? Bagi 2, 36. Kalian kerjain kayak gini nih. Nanti yang belum bisa. Pakai paragrafit kayak gini ya. Itu bukunya aku sematin ya. Kalian kalau nanya. Nih, 108 bagi 2 gitu kan. Nah, berapa? 50, 4. Nah, kita kira-kira ini bisa dibagi berapa lagi gitu loh. Sampai sederhana. Kalau tadi kan ini udah nggak bisa dibagi apa-apa lagi kan. Kalau ini masih bisa nih kayaknya. Coba ini ada di perkalian berapa nih? Hasil angka-angka ini nih. Kalau mau dibagi 2, boleh. Cuma agak lama gitu ya bagi 2 terus. Bisa sampein malam jam 8, nggak kelar-kelar gitu. Bagi 2 aja terus. Bagi berapa coba menurut kalian? Bagi 6. Bagi 6 boleh. Kayaknya bisa bagi 9 ya. Bagi 9 aja ya. Lebih gede ya. Biar kita nggak capek gitu kan. 36 bagi 9 berapa? 36 dibagi 9. Bagi 9 aja ya biar cepat. Bagi 6 juga boleh. Cuma nanti harus dibagi lagi gitu loh. Bagi 6 berapa? Coba. 4 gitu kan. 5, 4 bagi 9 berapa? 6 ya. Nah ini masih bisa diperkecil ya. 2 per 6. Bagi 2 ya. Jadi jawabannya adalah berapa? Masih bisa diperkecil. Bagi 2 ya. Berapa hasilnya? Coba kalian yang jawab. Ah katanya kalian yang nggak ngerti nih. 4 dibagi 2. Iya 2. Terus 6 dibagi 2. 3 gitu ya. Gitu ya oke. Paham ya? Ini menyeranakan pecahan ya. Yuk kita lanjut ke yang penjumlahan. Penjumlahan. Angkanya kecil dulu aja nih. Kalian buat berlatih gitu loh. Nggak usah gede-gede dulu. Logaritma udah ada di Youtube. Link ke Youtube. Ke Youtube. Bek logaritma. Nanti rabut dilanjut kayaknya. Nggak logaritma dulu kayak eksponen dulu deh. Kamu kalau mau bisa logaritma. Harus bisa lancar eksponennya dulu. Kelas 9 besok saya. Eh kelas 9. Besok mengajar kelas berapa ya? Aku lupa. Besok mengajar kelas 8. SMP tuh hari Selasa. Tapi di rolling. 7, 8, 9 ya. Oke kita lanjut penjumlahan ya. Tadi menyederhanakan udah ya. Ini aku tulis. Menyederhanakan. 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 Kurang R. Serang penjumlahan. Nah kalau SD itu. Caranya kan harus nyari-nyari penyebut gitu kan. Pokoknya. Nah cari KPK atau cari bilangan yang bisa membagi 3 sekaligus 4. Menurut kalian angkanya berapa nih? Oke aku ajarin cara SD dulu ya. Nanti cara cepat. Cara SD dulu. Kalian pada ngerti dulu nggak? Nah bilangannya apa sih? Jadi harus cari bilangan yang bisa membagi 3 juga bisa membagi 4 ya. Nah angkanya berapa sih gitu? Misalnya 6. Pilih 6. Nah misalnya kamu punya angka di pikiran 6 nih kayaknya. Boleh ditulis dulu 6. 6 bagi 3 bisa. Tapi 6 bagi 4 nggak bisa kan. Nggak habis dibagi gitu. Jadi harus carinya bilangan yang habis dibagi. Harus hasilnya tuh bilangan bulat gitu ya. A-A 12. Ih pada pinter semua disini. Ini yang nimbrung las berapa sih disini? Yuk cara langkahnya nentuin yang di atas ini. Kalian tahu langkahnya. Nentuin yang di kotak merahnya ini gimana nih cara ngisinya. Caranya itu nih dibagi dulu ya. Lalu dikali gitu loh. Bacanya dibagi dikali udahnya. Yuk kita bagi. 12 bagi 3. 4. 4 kali 2. 8 gitu kan. Satu lagi. 12 bagi 4. 3. 3 kali 5. 15. Berapa nih jawaban akhirnya? Yang nimbrung padahal udah lulus. Nanti kita ngejain soal di buku ya. Coba tapi lancarin dulu dasarnya gitu loh. Nanti ngejain soal di buku tapi kagak tahu ini gimana caranya. Lu ya capek tuh. Berapa nih? Iya tinggal jumlahin aja ya gitu ya. Oke ini cara di SD. Aku ada cara cepetnya. Udah pada tahu belum? Cara cepetnya tinggal dikali silang aja ya. Ini berapa nih? 8. Kaliin ya. Kaliin. Kali silang namanya. Kiri kesini. Jadi kalian gak usah repot-repot nyari-nyari bilangan yang di bawah ini gitu loh. Kalau dikali silang. Cuma ini nanti kelemahannya kalau angkanya gede. Nah angkanya ikutan gede gitu ya. Kelemahannya kalau isi langganya gini ketika penyebutnya angkanya gede. Ini hasilnya bakal gede gitu. Nah kamu agak capeknya nanti nyederhanain ya gitu ya. Jadi setiap cara cepet juga ada kelemahannya. Sama ya tuh. Sama kan jawabannya? Gimana? Tambah sama kurang sama aja. Sama saja caranya. Coba ini kalian yang kerjakan ya. Ini berlaku cara cepet. Cara cepat. Cara cepat. Ini berlaku cuma tambah sama kurang ya. Jangan diaplikasiin ke kali bagi. Kalau kali bagi ini lain lagi caranya. Jadi jangan nanti ketemu soal nih. Misalnya 2 per 3 dikali 6 per 4. Misalnya nih kalian kerjanya kali silang gitu. 8 dikali ini kesini 18. Nah bukan ya. Jadi hanya berlaku buat tambah kurang gitu. Ya. Coba kita berlatih. Kalian udah siap? Udah paham belum sampai sini? Carcepnya carcep. Mau carcep mau ini bebas ya. Cara yang mana aja. Gimana kalian keterimanya gitu loh. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Cara apa? Cara nangkepnya gitu kan. Ada beberapa orang katanya. Aku mah udah biasa kayak gini di SD. Ya udah mangga gitu kan. Ayo kita lanjut. Untuk pengurangan. Angkanya agak gedean. Angkanya agak gedean. Tata diganti aja. Angkanya agak gedean. Coba berapa nih jawabannya? Apakah ada yang bisa? Ya nanti kali bagi abis ini. Atau sabar. Satu-satu. Atau belajar tuh. Jangan semua. Di semua. Semua apa. Langsung mau sekaligus gitu loh. Kan kalian juga penerimaan di otaknya kan. Gak bisa langsung cepat gitu kan. Dipahamin dulu satu-satu ya. Kalau mau les Bahasa Inggris ada di bio. Tinggal klik link di bio. Sampai sini. Coba sih apa yang udah bisa nih. Ini dikecilin lagi. Yang ini udah gak bisa ya. Apa yang nanti diubah pecahan cabaran? Nanti aku ajarin ya. Ini kalau kita perkecil bagi berapa? Gak bisa. Ini karena ini bilangan prima ya. Ini bilangan prima. Bilangan prima gitu loh. Ini kita pakai cara cepat aja ya. Biar cepat gitu kan. Atau kalian mau dibahas satu-satu ya tadi. Kalian mau pakai cara yang mana? Oke carcep dulu aja ya. Carcep. Cara cepat gitu kan. Carcep. Carcep. Cara cepat. Kali silang. Ya perkaliannya aku udah pinter gitu. Masih sat-sat-sat gitu kalinya ya. 2 9 x 7 berapa? 9 x 3 dulu berapa? 2 7 simpan 2 ya. Terus 2 x 3 6 6 tambah 2 8 gitu loh. Kalau gak mau ngotret itu dipikiran aja gitu bisa. 11 x 7 7 7. Ya. Kali silang ya. Ini yang baru join siapa nih. Nanti masih ngangong-ngangong bingung gitu kan. Ini ngapain sih? Belajar apa ini? Dah yang bawahnya tinggal dikaliin lagi ya. Nah kayak gini. Berapa nih hasilnya? Ada yang udah dapet? Wah pada hebat semua ini eh. Luar biasa. Dah ini karena ini gak bisa di. Kira-kira bisa dibagi gak? Dibagi bilangan apa menurut kalian? Kalau masih bisa diperkecil ya perkecil. Tapi kalau udah gak bisa ya udah jangan maksa gitu ya. Tinggal klik link di bio aja. Kalau mau les online. Tinggal klik link di bio. Masuk ke bimbel logo. Nanti scroll paling bawah ada nomor WA. Iya. Bisa diperkecil gak adik-adikku? Teman-temanku? Bunda-bundaku? Siapa ini yang nonton? Aku gak tau kalian yang nonton ini umur berapa ya. Sebut aja semualah ya. Masih bisa? Bisa diperkecil gak? Gak bisa ya? Yaudah. Kalau gak bisa udah jawabannya begini ya. Oke. Paham sampai sini? Untuk tambah kurang udah pada paham belum? Mau latihan lagi? Siapa yang belum ngerti? Acung. 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 Acung tangan. Gampang banget kan kalau ketemu tambah kurang. Jadi tinggal sat-set-sat-set gitu kan. Sat-set-sat-set. Nah gimana kalau misalnya bilangan bulat dikurangin pecahan? Nah masalah berikutnya nih. Gimana nih caranya? Coba ada yang tau? Perkalian pak. Ya abis ini perkalian pembagian salabar. Atau belajar satu-satu. Belajar tuh satu-satu dipahami dulu gitu loh ya. Sabar abis ini nanti kita ada. Step by step. Step by step. Yang mau ikut live aku jangan telat. Atau makanya udah dari awal biar ngerti gitu kan. Kalau di tengah-tengah mau jadi ngangong-ngangong. Bingung suka mana gitu kan. Udah kemana gitu kaliannya dimana gitu kan. Ya ini bisa pakai kali silang ya. Jadi gini nih. Sembilan itu bisa kamu tambahin per satu gitu. Boleh ya. Boleh. Kenapa boleh? Karena kan sembilan itu sebetulnya sembilan per satu sama aja kan. Ketika sembilan dibagi satu hasilnya sembilan betul? Betul. Gitu kan. Gunakan cara yang tadi lagi kali silang. Boleh kayak gitu ya. Cara cepatnya kayak gini. Cara cepatnya. Ini tinggal kamu kalikan aja nih. 9 ke 3 berapa? Ini dikalikan ya. Kalikan 9 ke 3 berapa? 27 taruh sini nih. 27 dikurang 2. Bacanya gitu ya. 27 dikurang 2. Berapa? 27 kurang 2. 2 lima. 25 per. Penyebut gak pernah berubah ya. Pecahan itu. Udah rebes. Siapa yang benar? Siapa yang benar nih jawabnya? Paham ya? Sampai sini. Jadi kalau misalnya yang ketemu. Bisa pakai dua cara ini ya. Kalau pakai cara yang ini. Berarti kan harus kali silang kayak tadi lagi tuh. Kita buktikan. Sama gak ya? Gitu kan. Kali silang ya. Kali silang sini dulu. Ya. Rutenya selalu begini ya. Jangan kalian sini dulu gitu loh. Udah dikasih cara cepet. Kalian salah gitu. Untuk kesini dulu ngerjainnya. Nanti jadi salah jawabannya. Harus miring ke kanan dulu. Sama yang ketiga apa? 27. 2 kali 1. 2. Dibagi. 1 kali 3. 3 gitu kan. Nah. Kan jawabannya sama tuh. Sama kan? Sama. Gitu. Coba yang ini. Kalian yang jawab ya. Bisa gak? Nah. Ayo. Gak usah ngitung pakai kotet-kotet juga bisa. Berapa nih? Langsung tik-tik-tik di HP. HP. Jadi gampang banget kan. Kalau ketemu apa? Bilangan bulat ditambah pecahan gitu kan. Berapa pecahan biasanya gitu kan. Ini konteksnya pecahan biasa ya. Kalau misalnya pecahan campuran gak gampang. Kalau penjumlahnya tinggal didempetin aja. Ini tulisnya 7. 3 per 5 gitu kan. Kalau misalnya pengennya pecahan biasa gimana gitu kan. Nanti kalau mau di spill buku jam setengah sembilanan ya. Berapa jawabannya? Eh gampang banget kan jadinya. Ini ada yang baru join gak? Nah caranya gimana? Tinggal gini aja ya. Kaliin aja. Tuh beres. Kaliin. Kaliin aja. Tiga lima gitu kan. Bacanya tiga ditambah tiga lima. Tiga delapan gitu ya. Per limanya tulis lagi. Udah deh rebes. Gitu kan. Ngerti semua? Coba kita latihan dulu ya. Sebelum nanti mau ngerubah ke pecahan campuran nih. Satu-satu kita berlatih. Oke kita latihan dulu yang tadi kita belajar ya. Biar kalian gak lupa. Ah kalian mah. Ini pada nonton pada nulis pada apa nih? Pada nyimak doang. Aduh nanti lupa lagi dong kalau nyimak doang mah. Bentar aku tulis soalnya dulu. Nah ini gimana nih caranya ya. Hasilnya. Pecahan biasa dulu aja ya. Yuk kita step per step ya. Step by step. Gitu kan judulnya juga. Step by step. Yang rebahan bangun dulu yang rebahan. Yang rebahan bangun bangun bangun. Kalau mau belajar bareng saya di live. Udah gitu bisa matematika. Oh tentu saja kalian tidak bisa hanya dengan menyimak ya. Pasti keluar room ini. Atau kalian udah ngelengok apa sih. Udah nontonin video tiktok gitu kan. Rame-rame tuh. Eh lupa lagi nanti juga. Besok juga ditanya lupa lagi. Aduh aku capek-capek nih ngeleng sejam gitu kan. Kaliannya lupa lagi. Aduh. Berapa nih hasilnya? Ya yang baru join nih. Tak jelasin lagi. Tinggal dikali silang aja ya. Tinggal dikali silang. 11 x 5 berapa? 5 x 5 gitu kan. Ditambah. 3 x 9. 3 x 9 berapa? 2 x 7. Tinggal yang bawahnya. 9 x 5. 4 x 5. Udah tinggal dihitung aja. Berapa nih hitungannya? 7 x 8 x 82 per 4 x 5. Nah kira-kira dilihat lagi nih. Masih bisa diperkecil gak angkanya gitu. Ini kalau bawahnya 5. Ini aku kasih tau ya. Kalau akhirannya 5. Ini pasti dibagi 5 gitu. Nah yang atas kira-kira bisa bagi 5 enggak gitu kan. Kalau gak bisa ya udah. Berarti gak bisa ya. Bagi 3 bisa gitu. Gak ya gak bisa ya. Bagi 3 juga gak bisa. Paham gak sampai sini? Ini berlaku buat tambah kurang ya. Buat tambah kurang. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Gak boleh yang izin ke toilet gak boleh. Apalagi izin ke UKS gitu kan. Apalagi kalau izin ke UKS gitu kan. Pasti kalian begini ke kantin kan. Gak boleh. Gak boleh ya. Kalian ke WS gak boleh ya. Ke UKS gak boleh apalagi gitu. Gak boleh. Diam di sini ya. Alasan. Ayo kita berlatih yang kurang ya. Misalnya 19 dikurang 5 per 7 ya. Berapa nih? Ini berlaku buat tambah kurang ya. Kayak gitu caranya ya. Nanti abis ini kita masuk ke pembagian ya. Sebelumnya kita belajar cara ubah pecahan biasa ke campuran ya. Coba kalian pada bisa gak? Yang mau les online bisa klik link di bio aja. Masuk ke bimbel logos sayangku. Masuk ke bimbel logos aja linknya di bio. Klik yang bimbel logos. Lalu scroll paling bawah. Nanti ada nomor WA sayang. Nanti kalau kalian kepo sama bukunya nih. Kita mau ngejain soal di buku ya. Apakah kalian udah siap gitu kan? Berapa nih? Ya kaliin aja gitu kan. Emang angkanya agak gede ya iyalah. Kaliin aja. Berapa sih? Berapa? 133 ya? Bener gak? 9, 6, 6. Iya bener ya? Dikurang 5 gitu kan. Gini ya. Begitu ya. Udah ya paham ya? Kita kekali bagi dulu aja ya. Kita kekali bagi. Lanjut. Kita kekali bagi ya. Ini nanti soalnya ada tambah. Nyederhanain soal cerita nih. Ada kurang bagi. Nah loh. Ayo kita kekali bagi biar cepat. Biar cepat. Udah yang ke kantin gak boleh ya. Yang ke itu gak boleh. Di setrap ya. Di setrap. Yang kali sekarang ya. 4 per 5 dikali 10 per 8. Misalnya gitu ya. Nah kalian jangan pernah mengali silang gitu. Nyamain caranya. Kali silang kayak yang jumlah nih. Kaliin ini kesini. Ini kesini gitu kan. Bukan begitu caranya ya. Kalau perkalian itu jadi bacanya kalau ke samping ini kekali gitu kan. Tapi kalau ke bawah itu dibagi gitu loh. Nah caranya ini kita ngebagi dulu aja ya. Jadi atas sama bawah kira-kira ada bilangan yang bisa dibagi gak? Atas sama bawah ada yang kelipatan gak? Ada yang bisa dibagi bilangan yang sama gak? Misalnya 4 sama 5 nih. Bisa gak dibagi bilangan yang sama? Oh tidak bisa gitu kan. Coba miring 4 ke 8 gitu kan. 4 ke 8 bisa diperkecil gak? Bisa ya 4 sama 8 ya. Ya nih cara baginya. 4 dibagi 4 berapa? 1 gitu kan. Tulis satunya. 8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4? 2 gitu kan. Betul-betul-betul apa salah? Kalau mau kaliin dulu boleh gitu ya. Mau dikaliin dulu juga boleh. Misalnya 4 x 10 boleh gitu ya. Gak diperkecil dulu boleh. Ya. 5 x 8 gitu boleh. Diitung dulu. Cuma kan nanti angkanya agak gede gitu kan. Ngebaginya. Ini kebetulan angkanya aku bikin yang gampang dulu ya. Kalau ketemu angkanya yang susah. Ini nanti ketemu angka gede gitu. Ngebaginya lagi bikin kerjaan lagi gitu ya. Jadi caranya diperkecil. Oke kita lihat ya. Nah misalnya ini 10 kan. Kira-kira bisa dibagi 5? Atau mau kamu bagi 2? Bagi 5 bisa ya. Kita bagi 5 aja ya. Bagi 5. Bagi 5 ini 1. Dibagi 5 itu 2 gitu kan. 2 dibagi 2. Bacanya ini 1 x 2 gitu kan. 1 x 2 itu 2. Per yang bawah 1 x 2 lagi. Jadi jawabannya adalah 1. Ya begitu ya. Paham, paham, paham. Pusing, pusing, pusing. Siapa yang pusing? Di sini apa ada yang pusing? Sampai sini. Mana yang bolos-bolos? Alasannya ke kantin. Eh, burem gak sih? Burem gak sih? Kita ulang dulu ya latihannya. Abis ini ke pembagian ya. Biar agak cepat. Agak cepat gitu kan. Biar tidak bertelel-telel. Ayo kita berlatih. Nah, coba yang ini. Kalian yang ngerjain. Bisa gak? Coba bisa gak? Ini kalau sama pecahan nih. Siapa nih yang musuhan sama pecahan nih? Pokoknya kalau udah ketemu pecahan. Udah pas aja ya. Pecahan pas aja lah. Udah. Musuh bebuyutan aja. Sampai kakek nenek nanti. Aduh masa kalian mau turunkan kepada anak-anak kalian gitu. Bahwa matematiknya itu susah. Aduh gimana sih? Jangan dong. Berapa hasilnya? Bisa gak? Kalau misalnya gak kepikiran angka-angka yang gede gitu ya. 16 bagi 9 kira-kira bisa dibagi gak menurut kalian? 16 sama 9 bisa gak? Ini boleh dikalikan ke samping boleh ya. Ini caranya boleh kayak gini. Boleh ya. Cuma nanti kalau misalnya kamu kalikan dulu gitu ya. Ini tuh terlalu besar angkanya. Udah nanti dikalikan kan bentuknya pecahan tuh harus disederhanain kan. Nah itu bikin kerjaan gitu. Jadi mending dari sini kita bagi ya. Kita cari bilangan yang bisa dibagi gitu. 16 sama 7 gak bisa ya. Mau dibagi berapa? 3, 2 juga gak bisa kan? 16 sama 3, 2 nih kayaknya ya. Bisa dibagi berapa? Dibagi 16. Boleh. Kalau yang gak kepikiran angka gede. Boleh kamu bagi 2 dulu. Boleh. Misalnya gak kepikiran nih angkanya nih. Kayak ini bilangan genap deh ya gitu. Bagi 2 dulu boleh. 16 bagi 2 berapa? 8 gitu kan. Cuma nambah kerjaan makin lama aja gitu kan. 32 bagi 2 berapa? 16 gitu kan. Nah ini kan 8 sama 16 ada di kalian 8 kan. Nah kalian bisa langsung bagi 8 gitu kan. Bagi 8 ini 1. Bagi 8 ini 2 gitu ya. Gitu ya. Paham ya? Nah kita cari lagi nih. Ini kan udah 1 nih udah beres ya. 27 nih kira-kira bisa dibagi 9 apa 2 gitu kan. Nah ini kan ada di perkalian 9 betul? Kita bagi 9 ya. 27 bagi 9 berapa? Yo. Siapa nih yang belum hafal perkalian? Siapa coba yang belum hafal perkalian? Ada di sini ya gak apa-apa latihan ya sayang. Cara ngefalin tabel perkalian itu dengan cara ditulis ya. Jangan kamu dibawa tidur gitu. Apalagi ada kemarin katanya di gunting-gunting dimasak terus diminum. Aduh itu. Gak tau itu resep dari mana ya. Nah kayak gini ya. Nah ini udah kecil nih angkanya. Jadi 1 x 3 tugas kalian kan. 1 x 3 itu 3 per gitu kan. 1 x 2 udah beres gitu kan. Daripada kalian kaliin dulu gitu kan. Ini berapa ini ngaliin gini aja kalian pasti lama gitu kan. Habisin waktu gitu ya. Pusing kan. Gitu ya kita masuk ke pembagian. Nge-lag. Siapa yang nge-lag? Yang nge-lag siapa yang nge-lag? Siapa yang nge-lag? Ada yang nge-lag disini. Jaringannya. Kalau nge-lag aku diem dulu nih. Kalau nge-lag aku diem dulu nih. Kita ke pembagian ya. Ke pembagian. Oh iya sebelum pembagian ini nih. Kayaknya perkalian yang bilangan bulat dulu ya. Misalnya. Makasih yang kasih gift. Aduh. Terima kasih sayangku. Nah kalau misalnya soalnya kayak gini. Gimana gitu kan caranya. Gimana gitu kan caranya. Berapa, berapa. Yang gak ngerti gini. Berapa, berapa. Yang gak ngerti gini. Ini bisa ditambahin persatu kan. Ketaku juga tadi misalnya 50 itu kan sama aja. Dengan 50 persatu kan biar bisa ngeliatnya gitu ya. Nah caranya berarti ya ini kan. Ini ada di atas gitu kan. Bagi sama yang ini. Ini 25 sama 50 itu kelipatan kan. Kita bagi 25 aja ya. Kalau kalian mau bagi 5 dulu boleh. Gimana apa, bebas. Gimana kalian aja ya. Ini bagi 25 aja langsung ya. Jadi jawabannya adalah 8 per 1. Alias 8 gitu. Mengerti kah? Nge-lag. Ini siapa sih yang nge-lag? Aku yang nge-lag apa kalian? Aku yang nge-lag apa kalian ini? Siapa ini yang nge-lag? Soal berikutnya bagi ya. Bagi kita belajar pembagian. Angkanya kecil dulu aja nih. Biar kalian bisa dulu. Nge-lag. Iya nanti nge-spill buku jam setengah 9 ya. Yang mau di-spill buku. Soalnya abis ini aku ada dulu kelas ngajar di zoom. Jadi gak bisa lanjut. Itu apa sih nge-spill. Biasanya abis nge-live langsung nge-spill. Nanti join lagi setengah 9 ya. Yang mau join. Eh yang mau join. Yang mau di-spill maksudnya. Pabaliut ya ngomong teh. Pabaliut. Berapa nih? Berapa? 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 Ini kalau bagi. Bagi bisa gak? Kalau 8 per 1 dapet dari mana? Ini sayang kan 4 x 2 berapa? Per 1 x 1. Iya ini bisa disederhanain nanti ya. Disederhanain. Aku soalnya belum gak jadi yang pecahan biasa kecampuran kan. Pecahan. Ini dibalik ya. Oke kuncinya kalau misalnya ketemu pecahan dibagi pecahan gitu ya. Jadi pecahan yang di belakang ini harus kamu balik dulu ya. Dikali 15 per 9 gitu. Ya. Tinggal nah kerjanya kayak tadi lagi lah. Ini tinggal dibagi-bagi aja cari gitu kan. Ini 1, ini 3. Ini bagi 5. 1, ini 3. Oh iya 1 jawabannya. Ih hebat semua ya ampun. Oh luar biasa. Hebat-hebat ih. Luar biasa. Oh iya aku lupa ngajarin kalau misalnya. Misalnya 2, 3 per 5 gitu ya ditambah 3, 1 per 6 misalnya nih. Nah ini juga bisa ya pakai cara cepet. Tadi kali silang gitu ya. Jadi kalian fokusnya ke sini nih. Kamu tambahin dulu 2, tambah 3 gitu ya 5 ya. Nah ini hasil yang ini. Ini tinggal dikali silang aja ya. Cara cepetnya. Gitu ya. Tinggal dikali silang aja. Berapa sih ini hasilnya? Coba kalian yang ngerjain. Dari jagoan nih tadi. Berapa coba? 5. Ya ini hasilnya berapa nih? 35 tambah 1 per 6. Ini materi SD. Nge-lag. Ih nge-lag lagi. Sini saya yang jelek. Siapa ini yang belum mengerti? Kalian belum mengerti yang mana? Nomor 12 masih belum mengerti. Coba nanti diulang ya. Ini kita review dulu yang tadi nih. Kalau ketemunya soal apa. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran ya. Kalau pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ditambah pecahan campuran itu. Ini nge-lag ini teh? Wi-Fi saya lagi musuhan sama matematika kayaknya. Bentar aku benerin dulu. Bentar ya. Nah yang nge-lag sih. Ini yang bener nge-lag apa enggak sih? Emang sih nyanya lagi agak error ya. Agak error sedikit. Rada ngadat si Wi-Fi. Karena capek gitu kan. Nge-lagnya matematika terus gitu kayaknya. Ini yang baru join. Tadi aku ajarin cara ngitung pecahan. Biar cepat gitu loh. Nggak usah nyamain-nyamain penyebut gitu kan. Tinggal dikali aja ya. 3x6 berapa? 18 isi di sini. 1x5 itu 5. Yang bawahnya tinggal kamu kalikan aja. 5x6 30 gitu loh. Ini hasilnya berarti 2x3 per 30. Nah ini tinggal ditulis aja di sini. Gitu ya. Ini siapa yang belum ngerti pembagian tadi? Odo. Yang orang mudeng. Orang mudeng kenapa? Mudeng kan? Coba-coba latihan bagi dulu. Bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi sembako. Pembagian. Pembagian. Berapa ya angkanya? Ntar mikir dulu. Nah coba nih angkanya begini aja deh. Sama aja begitu. Nge-lag lagi. Aduh ini wifi kenapa ya? Lagi ngadat mungkin wifi-nya ya. Coba yang nge-lag di siapa yang nge-lag? Nah ini ada yang jawab. Nggak nge-lag. Nge-lag. Nggak nge-lag. Gimana ini yang benar? Itu pada bilang lancar. Gimana sih ini yang benar? Aku jadi pusing. Ini masalahnya si nyadi saya apa si nyadi kamu gitu kan. Antara nge-lag tuh. Coba kita latihan dulu pembagian ya. Kalian yang belum ngerti. Lancar aja ya. Siapa ini yang nge-lag? Kadang nge-lag kadang enggak. Aduh ini gimana sih nyadi. Ya ini nih. Gini nih. Kalian yang belum ngerti. Pokoknya sesuatu bilangan gitu dibagi pecahan. Pokoknya lihatnya yang belakangnya ya. Jadi pokoknya kalau belakangnya pecahan gitu. Ya. Jadi ini wajib kamu balik gitu ya. Tanda baginya itu kamu jadikan kali gitu. Ya. Itu langkahnya memang begitu. Ya. Nah ini kalau udah bentuknya seperti ini. Ya kamu kan tinggal kerjakan kali seperti yang tadi loh. Tadi kita udah latihan banyak. Masa masih bingung. Yuk kita cari bisa dibagi yang mana ya. So kalian yang bisa. Atau berapa nih jawabannya. Kita bagi berapa nih. Kita bagi berapa. Kita bagi berapa. Nomor 13 diulang ya. Nanti sabar ya sayang. Bagi 5 boleh. Ini sama ini juga bisa ya. Misalnya ini sama ini mau dibagi 2 boleh gitu ya. Misalnya ini sama ini dibagi 2 boleh. Terserah kalian lah ya. Mau bagi yang mana ini. Pokoknya atas sama bawah itu bacanya bagi aja gitu. Kalau atas sama atas. Atau bawah sama bawah itu artinya kali gitu ya. Jadi ini tinggal dipekecil lagi. Misalnya 10 sama 12 masih bisa dibagi 2 ya. 5. Ini bagi 2 6 gitu kan. Nah 5 sama 15 bisa ya. Bagi 5. Ini 1. Ini bagi 5 3. 3 6 sama 6. 6 dibagi 6 1. 3 6 bagi 6 6. Udah tinggal 1 kali 6 dibagi 1 kali 3 gitu kan. Berarti jawabannya adalah. Ih kok kalian pada cepet sih tadi jawabannya 2. Curiga yang nonton ini anak kuliahan ini kayaknya. 13 diulang. Oke siap laksanakan. 13, 13. 13 kita kerjain ini aja nih nomor 1. 13. Iya kasih soal lain aja tersabar. 15. 15. Berapa nih angkanya? Ini 8 aja ya. Berapa angkanya ya? Berapa nih? Lagi mikir angkanya. Lagi mikir angkanya. Mak-mak disini. Kenapa mak-mak. Aduh mama semangat ini. Aduh mama ini jangan nanti masak di dapur. Jadi pakai pecahan gitu kan. Satu timun gitu dibagi 4. Jadi 1 per 4 gitu kan. Nanti acara memasaknya jadi lama ya. Nanti aduh nanti ngeliat cabai gitu kan. Cabai dihitungin 1 kilo gitu kan. Dibagi 10. 1 per 10 nanti dihitungin gitu loh. Pakai pecahan. Ini gini nih adik-adikku. Teman-temanku. Bunda-bundanya yang nonton. Atau ayahnya. Atau siapa aja lah ya. Yang nonton bebas. Dan ini mah gratis gitu kan. Pokoknya mah yang lewat di FVP kalian. Wela ya. Ini caranya gampang banget ya. Kalau penjumlahan itu jadi tinggal ditambahin aja. Ini 8 tambah 3 berapa gitu loh. Ini angka yang di depannya ini kamu tambahin aja. 11 gitu kan. Terus yang di sininya. Ini kita pakai cara cepat aja. Tadi yang belum join dari awal mungkin ketinggalan kan. Ini cara cepatnya 1 per 4 ditambah 2 per 5 gitu kan. Berarti kamu caranya dengan cara dikali silang aja ya. Kalau mau nyaman penyebut boleh emang enggak. Silahkan gitu kan. Saya mah di sekolah pakenya saman penyebut. Oh boleh. Ya cara di sekolah aja gitu kan. Ini mah cara lain aja biar alternatif gitu kan. Ngejiannya cepat. Tinggal 1 kali 5 berapa? 5 ditambah. 2 kali 4. Aduh pecoret. Kali silang namanya ya. Kali silang. 1 kali 5 5. 2 kali 4 8. Dibagi. 4 kali 5 berapa? 20 gitu. Tinggal dijumlahin aja. 13 per 20. Nah ini ditulis aja nih di belakangnya. 13 per 20 beres. Begitu loh. Gitu ya. Udah pada ngerti belum? Kita masuk ke soal ya. Soal pecahan. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Eh iya satu lagi. Cara ngubah pecahan biasa. Pecahan campuran. Pada bisa enggak? Kalian ngerubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Ini berapa nih pecahan biasanya? Coba. Tes, tes. Coba. Tes, tes. Satu, dua, tiga. Mak-maknya ngumpul. Aduh itu luar biasa ya mak-maknya ya. Ikut ngumpul ini. Gak apa-apa ya. Biar rame ya. Berapa? Bisa? Bisa caranya gimana? Caranya gimana? Iya nanti mau dibahas ini. Iya caranya dengan cara kali. Kali terus tambah ya. Kali lalu tambah gitu. 6 x 4 berapa? 24. 24 tambah 1. 25. Begitu. Yuk kita masuk ke soal ya. Aku pilih yang pecahan aja ya dulu ya. Kita masuk ke soal di buku. Soal di buku bukunya yang aku pin ya. Nomor 1. Kalau punya bukunya yang udah beli boleh. Dibuka halaman 4, 6, 5 ya. Kayak apa aja nih. Ayo nih siapa yang bisa jawab? Aduh kalian pasti bisa jawab nih. 4 x 7 tambah 1,5. Eh ini cara ngerubah ini ke sini. Oh iya belum nih satu lagi. Lupa. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ini kan nanti cara ngerubah pecahan. Kalau ngerubah pecahan biasa ke campuran. Nah pada bisa nggak? Lupa satu lagi nih. Satu langkah lagi. Ketinggalan. Sebenernya nanti di soalnya keluar itu. Coba bisa nggak? Ini cara ngerubah. Kan tadi dari pecahan campuran ke biasa nih. Sekarang dari biasa ke campuran. Nah gimana nih siaran ulangnya nanti di Youtube ya. Siaran ulangnya nanti di Youtube yang mau nonton. Pada bisa nggak? Ini sebetulnya caranya kalau pakai cara. Kalian bisa pakai gini aja ya. Dibagi 7 nih kayak biasa nih. 7 x berapa sih mendekati 32? Coba menurut kalian 7 x berapa hasilnya mendekati 32? 7 x berapa hasilnya mendekati 32? Kali 4, betul. Kali 4 berapa? 28 ya. Kita kurangin. 12 dikurang 8 berapa? 4 ya. Gitu ya. Oke? Ngerti? Nah ini pembagi. Ini namanya pembagi ya. Pembagi. Ini sisa. Ini sisa, ini pembagi gitu kan. Hasil bagi gitu ya maksudnya. Hasil bagi, maaf. Hasil bagi. Gitu ya. Nah ini 4 yang di atas ini taruhnya di depan. Jangan kebalik ya. Sisa ini di sini. Per yang bawahnya tetap penyebutnya tuh 7 gitu. Ya bisa? Bisa lah ya. Masa gak bisa? Coba-coba satu soal lagi deh yang ini ya. Takutnya ada yang belum ngerti gitu kan nih. Yang ini berapa nih hasilnya? Berapa yang belum ngerti boleh komen ya. Kalau salah gak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau salah ya gak apa-apa. 25 dibagi 3. Bisa sih gak dikotet juga ya. Jadi kita cari nih 3 kali berapa hasilnya mendekati 25 gitu ya. Cara cepetnya kayak gitu nih. Cara cepetnya. Cara diotakin gitu kan biar gak ngotret. 3 kali berapa sih hasilnya mendekati 25? 3 dikali berapa? 3 dikali 8. Iya betul. 3 kali 8 ya. 3 kali 8 tuh 24. Betul? Nah 25 nya dikurang 24 berapa? 1. Beres gitu ya. Oke. Kalau mau pakai cara. Kalau mau pakai cara berarti ya dibagi kayak gini. Berarti kan 3 kali 8, 24 gitu kan. Sisa 1. Nah tadi aku bilang kan. Kalau hasil bagi disini tuh harus di depan taruhnya ya. Sisa ini yang dibawah ini sisa. Sisa ini taruhnya di atas sini gitu. Oke paham-paham semuanya. Yuk kita kerjain nomor 1. Ayo siapa yang bisa nih kerjain nomor 1? Nomor 1 kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Apakah kelihatan? Ini YouTube itu isinya siaran ulang aja. Siaran ulang. Siaran ulang. Bukunya udah disematin sayang. Nge-lag-lag aja. Ini siapa yang nge-lag? Ini yang nge-lag jaringan saya apa kamu? Coba jaringan saya apa kamu? Gitu kan pertanyaannya. Jaringan saya apa kamu? Yang B. Yang B coba kita bahas ya. Kita bahas. Oke tadi ini kan kalau ada ininya diemin aja ya. Jadi kita fokusnya ke sini nih. 4 per 7 ditambah 1 per 2 ya. Satunya diemin aja. Karena di depan ini gak ada angka. Jadi 0 ditambah 1. Anggapnya 1 tulis aja dulu ya. 4 per 7 ditambah 1 per 2. Kita kali silang aja. Berapa? 8 ditambah 7 dibagi 2 ya. Berarti 15 per 2. Nah ini 15 per 2 kita ubah jadi pecahan campuran ya. 2 kali berapa hasilnya 15 gitu kan. 2 kali berapa hasilnya 15? 2 kali 7. Betul? Sisa 1 ya. 2 kali 7 tuh 14 ya. 15nya dikurang 1 gitu ya. Kalau kalian gak bisa cara cepet. Maksudnya cara diotakin ya pakai gini nih. Pakai pembagi porografit gini ya. Nah ini berarti bacanya 1 ditambah 7 1 per 2. Eh bener gak sih? Benarkah jawabannya. Eh aku salah. Oh ini per 2 astaga. Ini kali ini ya maaf. Astaga. Tuh kan. Aduh. Ini kurang konsentrasi ya. Maaf maaf adik-adikku. Kok jadi begini? Lupa aku. Kali silang yang bawahnya gak dikali silang. Maaf 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 ya. Kenapa rasa aneh gitu jawaban? Sabar ya nge-lag nih. Otak saya yang nge-lag berarti ya. Maaf membingungkan ya. Ini dikali dulu. Astaga. Pantus aku rada aneh gitu kan. 8. Ini kali silang ke sini ya. Lupa. Yang bawahnya gak dikaliin. Yang bawahnya dikaliin ya. Adik-adik. Lupa ya. Maaf kan ya. Nah ini berarti otak saya nge-lag gitu kan. Rasa aneh gitu tadi pas ngeliat kesini lah. Kenapa jawabannya 8,5 ya gitu loh. Baru nge-nya setelah melihat ini nih. Maaf 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 ya. Ya aku sudah lelah seperti. Enggak enggak. Kelewatan ini lupa. Kok malah gak dikaliin gitu. Kenapa nulisnya 2 tadi ya. Oke udah lanjut ya. Nah ini tinggal ubah jadi pecahan campuran ya. Pecahan campuran berapa sih? 14 kali berapa mendekati 15. 14 kali berapa mendekati 15. Kali berapa? Kali 1 ya. Kali 1. Kali 1 tuh 14 kan. 15 dikurang 14. 1. Eh bisa gak sih kalian pakai cara cepat ini siapa yang belum ngerti ya? Kalau gak ngerti ya dibagi kayak gini loh ya. 14 kayak berapa mendekati 15? Kayak 1 gitu kan. Hasilnya 14 dikurangin gitu ya. Nah ini taruhnya di depan. Sisanya ini di sini gitu. Oke oke oke. Maaf ya. Ya saya juga manusia suka salah ya. Gak apa-apa lah ya. Udah. 1. Ini 0 tambah. Tadi 1 dari sini ya. 1-nya tulis dulu gitu kan. Ditambah yang ini. Nah ini tengah tambahin aja nih. 1 tambah 1 berapa? 2. Udah deh beres gitu. Oke. Ngerti gak sampai situ? Siapa yang belum ngerti? Paham ya? Ada gak jawabannya? Ada gak? Ada dong. Ada. Ada gitu kan. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Ayo kita berpacu melawan melodi. Aku sampai setengah 8 adik-adikku. Ayo kita ngebut. Ngebut ya. Kayaknya aku ngejain 1, 2, 3, 4 ya dari soal ya. Nanti kita lanjut minggu depan ya. 2, 5 per 3, 5. Siapa nih? Kita cari pecahan yang? Oh bentuk paling sederhana. Nah tadi kan aku udah ajarin di awal. Bentuk paling sederhana dari ini adalah? Bentuk sederhana dari 2, 5 per 3, 5. Emang kecepetan? Joinnya jangan ketinggalan dong. Joinnya jangan ketinggalan. Soalnya kalau aku ada rada cepet-cepet. Aku pikir kan tadi udah pada. Kalau joinnya dari awal tuh. Udah diulang-ulang terus gitu kan. Iya nih belum makan. Gak ada yang kirim makanan nih. Gak ada yang kirim makanan. Ini bisa ya. Iya ini tinggal dibagi. Karena ini pengennya paling sederhana. Berarti kamu harus bagi dengan bilangan yang sama gitu ya. Jadi gak bisa gitu. Kalau nyederhanain pecahan kamu atasnya bagi 3. Misalnya yang bawah bagi 5 gitu. Gak boleh gitu ya. Jadi harus bilangan yang sama. Kita bagi 5 ya. Berarti 5 per 7. Aduh isi banget ya. EZ, EZ. Kita lanjut ke nomor 6 ya. EZ, EZ gitu kan. Nah kalau ketemu soal kayak gini gimana? Gimana caranya? Apakah kalian bisa? Sambil makan. Boleh, boleh. Mana makanannya? Biasa ada si siapa yang suka ngirim itu? Suka ngirim nasi lemak ke aku. Aku lupa ya namanya. Siapa ya? Gimana nih caranya? Apakah kalian langsung bagi gitu? Langsung bagi gitu. Gimana caranya ngebagi? Nah makanya balik lagi ke konsep pecahan ya. Gak bisa ngebagi. Ngebagi apa sih bilangan? Ininya pecahan campuran ya. Jadi kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa gitu ya. Jadi 7 per 12 gitu ya. Dibagi. Ini ubah dulu pecahan campurannya tadi gimana? Tadi kita sudah bahas ya. Mana sih? Nah ini kan tadi kita udah bahas ya caranya. Dikali ditambah ya. Penyebutnya tetap. Buat nentuin angka di atas ini. Dikali ditambah gitu kan. Kita lakukan hal yang sama. Dikali ditambah. Dikali ditambah. Berarti berapa? 2, 1 per. Penyebutnya tetap ya. Gak usah mikirin penyebut. Penyebutnya tetap. Nah tadi konsep pembagian pecahan. Kalau belakangnya pecahan. Ini wajib dibalik ya. Wajib dibalik. Baginya jadi kali gitu. Eh mana? Ini pilihannya. Ini yang mau ngerjain di rumah. Sok tuh lihat ya tuh. Ada gak jawaban kamu gitu kan. Sok ikut-ikutan ngitung. Atau ikutan itu jangan nyimak aja. Ntar lupa lagi. Ikut nyimak mah. Bukan hiburan ini. Ini belajar ini ya. Ilmu yang harus dipraktekin ini mah. Ini bukan hiburan gitu kan. Kaliannya udah suruh mikir. Kayak gini ya. Paham dulu sampai sini? Paham dulu gak sampai sini? Coba aku lipat dulu ya. Kita kerjain sampai nomor 7. Nah ini berarti ingat lagi kayak tadi ya. Kalau kalian mau kaliin boleh gitu kan. Tapi angkanya gede banget kan. Kalau mau dikaliin dulu kita bagi aja ya. Bagi ke sini bisa gak? Bagi ke samping kalau gak bisa ya. Bagi 7 ya. Bagi 7, 1. Bagi 7, 3 gitu kan. Bagi ke sini. Bagi 4, 1. Ini bagi 4, 3. Berarti 1 per 9. Jawabannya adalah C. Siapa yang jawab bener? Ini tadi B. Satu nomor lagi ya. Ayo kita ada-ada ngebut ya. Soalnya aku ada kelas E. Aku ada kelas ya. Nah, soal berikutnya. Siapa yang bener jawabannya? Waduh pada pinter semua ya. Hebat-hebat semua nih. Kita lanjut nomor 7. Kelihatan gak sih disini aku mepet-mepet kertasnya. Ulangi nomor 2. Tinggal diperkecil aja sayang. Nomor 2. Maka nomor 2 tinggal ubah bentuk pecahan biasa. Ngajar semester belpa. Ngajar kelas 10 sayang. Bukunya yang dipin. Bukunya yang dipin. Yang nanya buku, bukunya dipin. Nanti kalau mau di-spin yang setengah sembilanan ya. Setengah sembilanan atau jam sembilan. Nanti aku spill ya. Nanti aku spill. Jaringan kamu. Iya, jaringan saya juga suka jelek. Jadi ini antara jaringan kamu apa saya gitu kan. Kita kerja nomor 7 ya. Ini kelas 6 sayang. Ini kelas 6. Tapi di SD kan emang belajarnya kayak gini. Ya, tapi SMP juga kan masih ngangong-ngangong. Ini SMP juga lagi belajar pecahan. Nanti abis bilangan bulat. Oke, ini ngerjainnya kayak gimana nih? Kurang ada bagi. Ayo siapa dulu yang dikerjain. Ingat ya, aturan matematika itu kurang sama bagi. Siapa yang dikerjain? Agak ketengah. Ini sayangku agak ketengah. Kan kita mau ngekerjain nomor 7 toh. Pilihannya itu 2 per 3, 3 per 2. 2 per 2, 1 per 2 yang di rumah yang lagi ngerjain. Boleh ya. Yang dikerjain yang mana dulu adik-adikku? Tercinta. Tercinta. Ada kurang, ada bagi. Siapa dulu yang dikerjain? Ya, ingat kalimat kalibataku gitu ya. Jadi, kali bagi diduluin gitu ya. Baru tambah kurang gitu ya. Kali bagi diduluin. Jadi, kalau ketemu kurang, bagi gitu kan. Nah, berarti kalian harus kerjain dulu yang sebelah sini gitu kan. Oke, kita kerjain dulu yang sini ya. Kotet di bawah ya. 5 per 7 dibagi. 6 per 7 gitu kan. Berarti 5 per 7 baginya. Tadi pembagian pecahan itu harus dibalik dulu ya. Dibalik. Si pecahan di belakangnya yang dibalik. Jangan depannya ya. Aturannya jangan dibulak-balik nih. Kalian ngebaginya yang dibalik yang di depan gitu. Nanti jadi salah. Selalu yang dibalik belakang ya. Nah, kayak gini. Tinggal red-red gitu kan. Ada yang sama nih. Berarti hasilnya 5 per 6. Ya. Tulisnya di sini. Nah, tinggal kita pakai cara cepat aja. Carcep, carcep gitu kan. Carcep, carcep. Kali silang, kali silang. Kaliin gitu kan. Jangan lupa. Tadi lupa ngaliin. Udah, ada yang dapet jawabannya? Sudah, ada yang dapet jawabannya? Youtube-nya link-nya di bio ya. Ini aku adanya siaran ulang aja di TikTok ya. Siaran ulang di TikTok. Siaran ulang aku di TikTok, di YouTube tuh. Di YouTube tuh siaran ulang di TikTok. Berapa nih? Berapa? Kita kali silangnya. 18. Ini cara cepat aja ya. Kalau kalian cara di SD kan harus sama penyebut gitu ya. Jadi, ikuti aturan yang berlaku ya. Ini hanya cara lain alternatif aja ya. Biar cepat. Ya, kali silang. 3 kali 6. Cara kali silang gimana? 3 kali 6. Tulis ini kurang, ikutin. 5 kali 2, 10. Nah, yang bawahnya dikaliin gitu ya. Udah deh, tinggal kita hitung. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Karena ini jawabannya pecahan tuh harus paling sederhana. Kira-kira dibagi berapa ya? Kira-kira dibagi berapa ya? 4, iya betul. Berapa hasilnya? 2 per 3. Oke, siapa yang masih bingung? Yang masih ngangong, ngangong. Ngangong, ngangong gitu kan. Nanti yang mau di spill buku jam berapa? Kita ketemu jam 9-an aja ya. Jam 9-an aja kalian join ya. Barangkali aku telat gitu kan. Begitu adik-adik. Kenapa dibagi 4? Oh, ini carilah bilangan. Bebas, bebas angkanya. Mau bagi 2 boleh. Asal bilangannya kudus sama gitu loh. Ya, jangan kamu baginya itu yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 5 misalnya. Ya, nggak bisa gitu ya. Kalau nyedaran-anain pecahan itu harus dibagi bilangan yang saya misalnya. Bagi 2? Boleh, bagi 2. Bagi 2 berapa? Misalnya yang kepikiran yang kecil gitu kan. Boleh. 4 sama 6 gitu kan. Bagi 2. Nanti ini harus diperkecil lagi gitu kan. Sekali lagi gitu. Kalau angkanya kecil tuh ya. Eh, ini 3. Gitu ya. Begitu, begitu. Oke, ini soalnya kalian SS dulu ya. Siapa yang mau SS? Gimana pada ngertiga ini? Belajar hari ini? Bentar. Tadi kita SS dari yang awal ya. Yang mau sepilih buku nanti maleman. Kalau ini secara ulangnya nanti di Youtube ya. Tinggal kalian klik link di bio. Pilihnya Youtube gitu kan. Kalau mau nanya less tinggal pilih klik link di bio. Masuknya bimbel logo. Gitu loh. Oke. Ini SS dulu ya. Yang cara ke... Jika jualan wah ini. Seru, seru, seru. Aduh. Jadi gimana ini matematika pecahannya? Ini susah apa gampang? Susah, susah, gampang. Apa pusing? SS dulu ya. Spir pacarnya. Aduh, aku mah sudah punya suami atau punya anak. Gak ada pacar. Adanya mantan pacar gitu kan. Ya, nanti kalau kalian mau lihat selan ulangnya di Youtube. Dan ini kalau kalian mau SS harus ditulis kembali ya. Oke. Kalian kalau mau bisa belajar matematika gak bisa. Cuma nyimak aja ya. Pasti kalian lupa lagi gitu kan. Harus praktek sayang ya. Sembari praktek. Kayaknya kalau aku nge-live gitu. Sedia kertas sama pulpen. Oke. Jangan rebahan. Aduh, ini. Generasi rebahannya coba dihilangkan dulu. Soalnya ya nanti, Sok. Ini dulu. Tadi halaman pertama. Ini halaman kedua. Bentar, aku mau kirim ring dulu. Se bentar, se bentar. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya live-nya. Biar kalian bisa ngedian soal matematika. Dan gak pusing lagi gitu kan. Tahu caranya. Ini udah? SS? Eh, mana nih? Ini halaman pertamanya tadi ya. Bentar, halaman berikutnya mana nih? Kenapa ini si Jeffrey nguap? Jeffrey, kenapa kamu nguap? Jeffrey. Apa terlalu easy ini? Iya, nanti kalau mau ikutan live-nya jangan lupa follow ya. Nanti aku tiap harinya ngajar materi sekolah, materi CPNS, materi UTBK, materi matematika dasar, dan lain-lain ya. Kalau kalian mau lihat secara ulangnya yang udah lewat, ya nonton di Youtube. Amin, terima kasih yang kasih gift. Udah ya, 3, 2, 1. Aduh, makasih banyak sayang. Gak usah juga, gak apa-apa ya. Gak usah ngasih gift, gak apa-apa ya. Aku ikhlas kalau ngajarin ya, biar kalian bisa, oke. Biar kalian ngerti gitu loh ya. Jangan mandang matematika susah lagi gitu, oke. Memang ada soal-soal susah, tapi kan gak semua susah gitu ya. Jadi jangan disamaratakan maksud aku ya. Memang ada soal-soal susah nantinya. Tidak memungkiri gitu kan. Tapi yang gampang-gampang ini kan masih ada gitu kan. Oke, ini udah ya. Kita, mana sih? Oh, lanjutannya ini ternyata. Tiga, dua, satu. Minta soalnya, ya sabar sayangku. Sabar, atuh sabar. Buku masih ada, masih, masih. Nanti kalau mau minta di spill. Nanti maleman ya, jam sembilanan. Karena aku ada kelas dulu. Abis ini ada kelas, jadi agak buru-buru nih nge-live-nya ya. Ini udah, udah belum ini di SS? Tiga, dua, satu, udah. Aku ke soalnya, eh ke soalnya nih. Aku ke soalnya tuh, kalian buat latihan ya. Kerjain ya. Aduh, makasih jadi seger nih. Mereka kasih orange juice, ya ampun. Terima kasih akun Uma. Kamu baik hati sekali. Limit udah ada di Youtube ya. Limit udah ada di Youtube. Aku ajarin cara gampangnya. Udah, di SS sih soalnya 321, aku geser ke kanan. Tadi kita baru bahas sedikit ya. Empat nomor soalnya. Tapi kan di awalnya, wih panjang dan lebar gitu kan. Panjang dan lebar. Aduh, makasih dikasih kopi, jadi gak ngantuk nih. SMA Rabu. SMA Rabu. Yang udah dibahas, yang udah lewat, ada di Youtube. Memang rekamannya agak panjang ya. Kalian skip-skip aja kalau nonton mah gitu kan. Soalnya kan di TikTok, nge-live-nya sejam lebihan gitu. Oke? Yang mau spill buku nanti join jam 10 ya. Eh, 10 salah. Jam 9 WIB ya. Udah ya? Udah semua SS? Aku akhiri ya live-nya ya. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat buat kalian ya. Oke? Kalian semua sukses ya dalam hal apapun. Oke? Bye-bye. Semuanya. Desimal ada sayang ke Youtube aja ya. Judulnya Desimal. Oke? Bye-bye ya. Bye-bye ya. Bye-bye ya. Bye-bye ya. Terima kasih.